You asked for it, then do it, now you can hear it, KLCVS Membahas berbagai macam informasi secara menyeluruh dengan menghadirkan pembicara kompeten. Kini Anda ikuti KLCVS Special Interview Salam bersama Priya Skawi Bawati, kini Anda ikuti KLCVS Special Interview Sambut Ramadan bersama Umi Hajya Siti Mumtana Odet, istri wakil wali kota Bandung yang sekarang mencalonkan diri menjadi wali kota Bandung, Bapak Odet Muhammad Daniel. Ada banyak istimewaan bulan Ramadan, salah satunya di bulan suci tersebut Allah menurunkan Al-Quran. Dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, bulan suci itu juga dipandang sebagai bulan perayaan Al-Quran yang antara lain diwujudkan dengan lebih memperbanyak membaca Al-Quran. Bagaimana menumbuhkan budaya membaca Al-Quran di rumah? Kita akan berbincang-bincang dengan Ibu atau Umi Hajya Siti Mumtana Odet yang peduli dalam menanamkan Al-Quran dalam keluarga. Ini tercermin dari kesuksesan. Beliau bisa mendapatkan atau berhasil mendapatkan penghargaan dalam program One Day One Juice dari Jawa Barat. Dan beliau juga berhasil membimbing tujuh putri untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Talkshow ini bisa Anda dengarkan melalui streaming www.klcbs.net dan juga bisa Anda saksikan langsung melalui Youtube ketik KLCBS, klik Live Now. Dan kalau Anda mau bertanya tentang tema pagi ini, peran Ibu dalam menanamkan Al-Quran pada anak, sampaikan melalui text message 0811-224-JAS 0811-224-5299 Umi Siti, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu prias, bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah. Baik. Ini seperti saya sudah sampaikan di awal tadi tentang keberhasilan Ibu bisa membimbing keluarga untuk menanamkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Ini terbukti dengan program berhasil mendapatkan penghargaan dalam One Day One Juice Jawa Barat dan juga tujuh putri luar biasa begitu. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi tujuh putri bisa menjadi penghafal. Al-Quran ini kan sebuah pencapaian yang sangat baik, yang tentu saja yang penting adalah bisa ditiru begitu ya Umi. Nah ini sebenarnya apa motivasi Umi untuk bisa menanamkan Al-Quran dalam keluarga dan juga boleh dibilang sejak dini ya pada anak-anak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar KL CBS yang sangat setia, Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bersilaturahim dan bisa saling berbagi sharing ya. Motivasi. Alhamdulillah sekali lagi kita harus mengucapkan rasa syukur karena sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan yang sangat mulia dengan kehadirnya Al-Quran. Bulan yang ketika Al-Quran turun menjadi bulan yang mulia. Malaikat yang membawa Al-Quran jadi malaikat yang mulia. Ar-Ruhul Amin. Kemudian Nabi dan Rasul yang membawa Al-Quran juga menjadi Sayyidul Anbiya' wal-Mursalin. Dan tentu saja manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai way of life, maka dia akan mulia. Saya pikir itu motivasi yang pertama yang tentu saja harus secara kuat tertanam dalam diri kita bahwa Al-Quran itu adalah super kemuliaan. Sehingga motivasinya pertama adalah karena kecintaan. Yang keduanya adalah kertaatan. Yang ketiga adalah tentu saja Al-Quran ini bukan hanya sekedar kitab yang kita baca yang tidak ada mujizat di dalamnya. Siapapun yang berinteraksi di dalamnya pasti akan berinteraksi dengan mujizat satu persatu. Dan itu nyata. Dan itu adalah janji dari Allah. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, kita sama-sama bisa melihat tafsirnya, terjemahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bahwa ketinggian seorang manusia itu bukan karena jabatan, bukan karena kecantikan, bukan karena harta, atau bukan karena dikenal banyak orang manusia, tetapi karena ketakwaan ini kepada Allah yang tinggi, ketika kita ingin mendapatkan satu titik tangga ketakuan yang tinggi di sisi Allah, mau tidak mau, dia harus menjadikan Al-Quran sebagai hudan di sini. Jadi motivasinya adalah tentu saja adalah ini bagian-bagian yang terus kita perlu uraikan, karena tidak hanya sebuah slogan. Tadi yang saya sampaikan mulai dari mencintai gitu ya, kemudian taat dan menjadi rujukan dari semua inspirasi dari perjalanan kehidupan manusia dan perhadapan. Tadi yang menarik yang Umi sebutkan, yang sebenarnya sih kita tahu ya Umi, tapi kebanyakan belum sadar gitu ya, bahwa Al-Quran ini kalau berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan mu'jijat. Nah, ini boleh cerita satu-dua pengalaman, barangkali yang bisa menjadi motivasi kita juga, atau menjadi cerminan pedoman kita juga, untuk bisa lebih, atau motivasi kita bisa lebih mendekatkan diri dalam berinteraksi dengan Al-Quran ini, seperti apa tuh? Ya, sebenarnya begini, kalau disebutkan dalam surat Al-Fatir ayat 29-30, dikesebutkan bahwa orang-orang yang beriman, yang selalu membaca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat, dan kemudian menginfakkan sebagian rizkinya, maka dia berada pada satu perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Disebutkan di situ. Yat Lunal Kitab, membaca kitab. Jadi orang yang membaca kitab itu, ngerti tidak ngerti, pasti dia tidak rugi. Begitu. Apalagi kalau tahu, begitu ya, kalau tahu isinya, karena Al-Quran itu semua kehidupan manusia itu semua dibahas, gitu. Sampai masalah pernikahan, meridik anak, terus kemudian visi keluarga, visi sebuah masyarakat, membangun masyarakat, membangun negara, memilih pemimpin, termasuk juga ketika seseorang bersita-cita yang panjang, baik dunia dan akhiratnya, itu semuanya digambarkan dalam Al-Quran. Saya pikir, inilah yang harus kita gali. Begitu ya, kita gali. Dan bagaimana cara berinteraksinya? Kalau kata para ulama, disebutkan bahwa berinteraksi dengan Al-Quran yang pertama kali, itu harus membacanya. Harus bagaimana membaca Al-Quran itu seperti kita melakukan sebuah aktivitas yang paling menyenangkan. Saya tidak menyebutkan menyenangkan, paling menyenangkan. Jadi, kurota ayun Al-Quran itu. Jadi, kalau dia lagi bahagia, bahagianya bersama Al-Quran. Kalau dia bersedih, maka yang menemani adalah Al-Quran. Kalau dia mendapatkan ujian, dia bersama Al-Quran. Kalau dia mendapatkan kemuliaan, mungkin di hadapan manusia, dan kemuliaan, jangan lupa, Al-Quran itu tetap menjadi sebuah pedoman yang terus menginspirasi dari langkah-langkah ketika dia melakukan rasa syukur kepada Allah dan cara interaksi kepada Allah. Jadi, membaca Al-Quran itu adalah buat saya, kami, keluarga itu, bagaimana menjadikan bersama Al-Quran ini adalah kurota ayun di keluarga. Jadi, anak-anak pun, kegiatan apapun yang paling menyenangkan bagaimana caranya adalah ketika bersama Al-Quran. Sampai pernah itu putri saya yang paling kecil, ketika dia, saya, di sebuah perjalanan, dia melihat sebuah sekolah, umi, sekolah ini kayaknya bagus banget, bilingwal katanya, oh ini dua bahasa katanya, keren ya, terus ada foto-fotonya kan, ada spanduknya, ada angklung, ada ini, tapi dia mengatakan, ini menarik sekali, anak kecil enam tahun, mengatakan bahwa, ini sekolah kurang seru, umi, dari mana kamu tahu, karena gak ada Quran-nya, karena di gambar itu, tidak diceritakan tentang interaksi, gambar, anak-anak yang berbahagia, bersama Al-Quran. Jadi, kata dia, kurang seru, kata konita itu ya, dia bilang, Alhamdulillah, menanamkan kecintaan pada Al-Quran, satu step sudah, nyampai, bukan ada Allah yang memberikan, kalau kita, kalau kita sebagai seorang, orang tua, ya, tinggal menanamkan, mencontohkan, mengajak, membawa rasa mereka, kepada Al-Quran itu, sebagaimana, rasa kami mencintai, mungkin harus lebih dalam lagi, dan istrinya, kurang seru, kurang seru, sebuah sekolah, gak seru, kalau di dalamnya, gak ada Quran-nya, gak ada program Quran-nya, ini kan, kalau tadi, motivasinya memang, sudah sangat kuat, dan tentu, dilandasi dengan, pemahaman yang utuh, bagaimana Al-Quran ini, sebagai way of life, atau bedaman hidup, tapi kan, tantangannya juga berat, kalau kita lihat, kebanyakan orang tua, kan, yang paling, membuat stres, atau menjadi fokus, utama ini, pendidikan, formal, begitu ya Umi ya, jungkir balik, untuk bisa sekolah, yang favorit, bisa mendapatkan, yang terbaik, kemudian bisa melancarkan, ke sekolah yang terbaik, nah ini, bagaimana, Umi memulai, membiasakan, membaca dan menghafal Quran, di tengah, tentu saja, anak-anak juga, sekolah kan Umi, nah itu bagaimana, bisa cerita, awal mulai untuk, memotivasi anak, untuk tadi, kalau sekarang, Alhamdulillah, sudah mulai, tumbuh kecintaan, sebelum itu, bagaimana, prosesnya, sebenarnya, ketika kita menanamkan, Al-Quran itu, sejak sebelum, di mereka ada, jadi, memang, gambarannya, sudah sangat jelas, jadi, ketika, sebelum mereka ada, kita sudah bisa membayang, nanti ya, kalau saya punya anak ya, mereka menghafal Al-Quran, mereka mencindai Al-Quran, itu hanya bagian, kecil dari, kecintaannya, kepada Islam, pada dasarnya, sebenarnya, kita persiapkan, mereka menjadi, pejuang Islam, begitu, jadi, kecintaan, kepada Al-Quran itu, adalah salah satu perangkat, itu, kita cita-citakan, menjauh, sebelum, kita juga, membina rumah tangga, gitu ya, jadi, ketika kita berumah tangga pun, kita juga harus memilih, orang yang memiliki, misi yang sama, dan kemudian, menanamkan, motivasi itu, sejak mereka belum ada, mulai dari, ketika, kehamilan, gitu ya, itu sudah, kita interaksikan, mereka dengan Al-Quran, dengan satu, bukan hanya, menginteraksikan, tetapi juga, menjauhkan dari, hal-hal yang merusak, interaksi, seorang anak, dengan Quran, itu adalah tanggung jawab kita, contohnya apa? Contohnya, misalnya, ketika, selama kehamilan, jangan banyak-banyaklah, dengan HP, gitu ya, banyak-banyaklah, dengan Quran, kalau satu hari, 150 kali, memegang HP, bisa gak kita, 150 kali, kita melihat, dan kita membaca, satu ayat, 150 ayat ya, ini adalah komitmen, yang saya pikir tidak mudah, tetapi, itu bisa dilakukan, dulu saya juga sama begitu, jadi ketika membaca, ketika dalam kehamilan, saya ingin, ya gitu ya, 20 kali hatam, selama kehamilan, 9 bulan, artinya itu kan, bisa, ditambah lagi dengan, surat ini, harus hafal, seperti itu, jadi setiap kehamilan, ada tambahan, apa namanya, hafalan, saya pikir, kembali lagi kepada konsep diri, jadi kita, memang serius, mencita-citakan, bahwa anak ini, adalah akan menjadi, anak spesial, dan istimewa, istimewa, bukan buat masyarakat, buat kita sendiri, karena nanti, sepertinya kita ketahui, bahwa anak itu, adalah investasi kita, jadi kita persiapkan, jadi, jatuh bangunnya, pastilah, yang manusia disebutkan, bahwa, iman itu kadang naik, kadang turun, ketika naik, ya bacanya banyak, ketika turun, ya minimal satu juz, satu juz itu standar, kalau naik, ya bisa sampai sepuluh, kan begitu, bisa lima, sepuluh, tapi kalau lagi turun, harus minimal satu juz, saya pikir, itu prinsip-prinsip kita, kemudian, jadi anak kita interaksikan, mulai dari tumbuh kembangnya, di dalam perut, kemudian lahir, diperdengarkan, dan dijauhkan, kalau kita melihat, kita akan melihat, bagaimana Allah SWT, memberikan satu hikmah, di dalam pendidikan anak, anak kecil itu, harus disterilkan, Rasulullah dipindahkan, dari kehirupikukan, Mekah yang penuh, dengan Masya Allah, kemaksiatan yang luar biasa, dipindahkan ke Bani Saat, yang sangat jauh, dari kehirupikuk, keluarga miskin, tapi kaya raya cinta, jadi dia belajar cinta, begitu sangat murni, demikian juga anak-anak, kalau hari ini, tidak bisa kita hijrahkan, tidak mungkin, kalau lahir, kita pindahkan ke atas gunung, tidak, tetapi paling tidak, sebagai orang tua, melakukan filter-fitter, yang membuat anak itu rusak, salah satunya adalah mata, kan matanya kita jaga, jadi tidak ada TV lah, di rumah, telinga, telinganya kita jaga, tidak ada lagu, tidak ada suara-suara, kecuali muratal, jadi tidak ada lagu, jadi minimal itu, lima tahun pertama, kita komitmen, termasuk makanan halal, termasuk juga ada, beberapa langkah-langkah, yang bisa dilakukan oleh seorang ibu, dengan menjaga secara konsep, ditambah lagi, juga dia sendiri, harus memperlihatkan, kecintaan kepada Al-Quran, saya yakin, setiap bayi yang lahir itu, ketika malam, pasti bangun, ketika bangun, perlihatkan kepada mereka, bahwa kita mencintai Al-Quran, dengan membacanya, di sepertiga malam, ada di dalam, apa namanya, di dalam, Al-Quran surat Al-Isra, itu disebutkan, itu adalah satu hal, yang dijanjikan oleh Allah, orang yang bertahajud, di malam hari, dia membaca Al-Quran, dan surat Al-Muzammil, dia akan berada pada, makam yang tinggi, bangun tidur, si anak melihat, orang tuanya, membaca Al-Quran, dalam salat, berdoa, setiap hari dia lihat, sementara, di usia 0-3, tahun, apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, itu langsung masuk, ke alam bawah sadar, dan pikiran, alam bawah sadar, itu 80%, mempengaruhi, cara, manusia berpikir, saya pikir, ini adalah, masa emas, yang harus diketahui, dari setiap orang tua, emang, saya saja yang melakukan, tidak kami berdua, emang, Ode juga punya, prinsip yang sama, kita akan bahas, lebih lanjut, sebelumnya, kita harus, terlebih dahulu, dalam, KELCBS special interview, tentang peran ibu, dalam menanamkan, Al-Quran pada anak, dari, yang sudah dijelaskan tadi, memang sangat strategis, peran orang tua, dan terutama, namanya ibu ya Umi, untuk bisa, menombokkan, apa, kedekatan, interaksi yang kuat, intens, anak dan Al-Quran ini, bahkan sebelum, anak itu, ada di rahim ya, bukan, ya belum lahir ya, tapi muncul, ada di rahim, sudah disiapkan, baik, kita akan, jadar lebih dahulu, jangan lupa, talk show ini, bisa mendengarkan, melalui streaming, www.kelcbs.net, dan juga bisa Anda saksikan, secara langsung saat ini, melalui Youtube, ketik KLCBS, klik Live Now, kami kembali, sesaat lagi, KLCBS Spatial Interview, we'll be back in few minutes, New Art Sculpture Park, Taman Patung Bilik Nyoman Warta, tempat pertunjukan pameran seni, sekaligus pengembangan kebudayaan, dan pembinaan anak bangsa, di New Art Sculpture Park, Anda akan diajak mengenal seni patung, menyaksikan pemutaran video, karya monumental Nyoman Warta, membuat karya seni, serta mencicipi aneka kuliner, New Art Sculpture Park, Jalan Setra Duta Raya L6, buka setiap hari pukul 9, tiket 50 ribu rupiah, diskon 50% bagi pelajar, tersedia juga paket grup, info, newartsculpturepark.com, hubungi, 2020-414, Yayasan Wanita Kereta Api YWKA, dengan visi rumah pengabdian asuh karakter bangsa, telah puluhan tahun mengabdi di dunia pendidikan, mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Dengan kurikulum nasional yang dikembangkan dan disinkronisasikan, dengan kurikulum pendidikan YWKA berbasis karakter, akreditasi aplas, menerapkan sistem nilai kebundaan, cinta peduli asuh, serta budaya hangat lugas, menjadikan sekolah YWKA mampu mencetak generasi yang santun, hangat, ramah, disiplin, dedikatif, cinta tanah air, berintegritas, dan sukses. Sekolah YWKA menerima pendaftaran siswa baru, tahun ajaran 2018-2019. Daftarkan segera putra-putri Anda. TK YWKA Jalan Raja Wali 6, telpon 6044169. SD YWKA Jalan Raja Wali 1 nomor 5, telpon 6032573. SMP YWKA Jalan Elang 2 nomor 2, telpon 6013492. SMP YWKA Jalan Elang 2 nomor 3, telpon 6019414. Kita lanjutkan KLCBS special interview tentang peran ibu dalam menanamkan Al-Quran pada anak. Ini dalam rangka juga kita menyambut Ramadan karena diharapkan dalam bulan Ramadan ini kita meningkatkan berbagai ibadah dan yang salah satu yang paling utama adalah meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran dan dengan caranya yang paling memungkinkan adalah lebih banyak dan lebih sering membaca Al-Quran. Masih bersama narasumber kami, Umi Hajah Siti Muntana Odet, istri dari calon Wali Kota Bandung, Bapak Odet Muhammad Daniel. Jangan lupa talk show ini bisa Anda dengarkan melalui streaming www.klcbs.net. Juga bisa Anda saksikan langsung melalui Youtube ketika KLCBS klik Live Now. Baik, Umi Siti kita lanjutkan kembali. Tadi sudah sebutkan bahwa memang perlu seorang ibu yang punya motivasi yang kuat untuk bisa tadi menanamkan interaksi yang kuat antara anak pada Quran. Tapi tentu bukan hal yang ringan juga ya Umi. Nah ini bagaimana untuk bisa godaan kan barangkali anaknya kadang mungkin males atau itu tadi beberapa yang Umi tersebutkan tidak nonton TV, tidak berinteraksi dengan handphone, mobile phone gitu. Sementara yang dilakukan kebanyakan ibu-ibu muda saat ini justru sebaliknya gitu. Kadang handphone ini menjadi alat untuk supaya anak ini nggak rewel, supaya anak itu bisa anteng gitu. Nah di usia masih di bawah 3 tahun begitu. Nah ini bagaimana menghadapi tantangan yang, ya saya bilangnya sih melawan arus gitu. Jadi memang hari ini tantangannya luar biasa bagi seorang ibu. Kita tidak mengharamkan tentang perkembangan teknologi yang semakin canggih. Yang memang dilihat dari sisi manfaat, manfaatnya sangat besar. Tetapi dari balik manfaat yang sangat besar itu ternyata juga ada hal-hal yang perlu kita waspadai begitu ya. Sebagai seorang yang sangat bijak tentu saja tidak hanya melihat dari sisi kemanfaatannya saja. Tapi kita juga harus melirik dan melihat bahwa ini akan hal yang ternyata negatifnya ini harus kita juga counter. Salah satunya adalah bahwa kalau seseorang itu berinteraksi dengan handphone, dia akan yang hanya berapa, kurangnya berapa sih? Nggak sampai sebuku-buku ajaan ya. Kecil tapi ternyata membuat hidup kita tersita. Tentu saja ini sangat membahayakan. Sementara anak-anak itu butuh tumbuh kembang. Tumbuh kembang fisiknya, dia harus loncat-loncatlah badannya supaya sahat. Kan begitu ya? Kemudian termasuk juga IQ-nya itu dengan melihat, berinteraksi ya. Fisik, sosial, mental, spiritual harus kita kembangkan. HP ini hanya sebagai salah satu sarana bukan yang utama. Utamanya apa? Adalah kenikmatan suasana syurgawi di keluarga. Itu yang harus lebih hadir, lebih nikmat dibandingkan dengan kenikmatan dia bersama HP. Saya pikir ini tidak bisa, tidak teori. Tapi perlu kita hadirkan bagaimana kehangatan orang tua kepada anak, sapaan kepada anak, pelukan kepada anak, interaksi kebersamaan dengan mereka. Kalau gitu, butuh waktu yang banyak dong ya. Alhamdulillah, waktu itu selalu saja ada. Ketika kita mau Allah hadirkan. Masalahnya kadang kita tidak mau bersama anak-anak. Anak ada, kita ada, anaknya dikasih HP. Padahal bisa kita ngobrol-ngobrol dengan mereka. Kita bisa menyampaikan hal-hal yang mereka butuhkan. Mereka itu butuh dihargai kok. Butuh dihormati. Butuh di puji-puji. Kita puji-puji. Sambil kita interaksikan mereka dengan Al-Quran. Ini salah satunya adalah disepakati dalam sebuah keluarga. Untuk bersama dengan Al-Quran ini menjadi bagian keindahan di dunia. Salah satunya adalah dilawah bareng. Kalau dekat bagaimana itu. Kadang-kadang anak-anak kan juga punya ritme yang turun naik juga ya. Atau keinginan lain ya. Keinginan lain. Saya pikir kita sebagai orang tua perlu membagi dengan sangat bijak. Kapan berinteraksi dengan mereka bersama-sama dalam aktivitas fisik. Entah itu jalan. Tidak harus pergi ke mall gitu ya. Hanya sekedar jalan bersilaturahim. Sambil kita cerita. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan. Insya Allah. Anak-anak kita itu gimana kita? Insya Allah gimana kita? Saya suka mengajak anak-anak itu. Ayo kita ke rumah ibu ini. Hanya sekedar mengantarkan makanan. Nanti kita ceritain ibu ini gini, 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 gini. Dia gini, gini, gini. Paling enggak dia mengerti cara sosial ya. Sosial kepada masyarakat itu. Dan mengetahui tentang karakter-karakter masyarakat. Kemudian kadang-kadang mereka. Hal ini kita berenang. Saya ketika melihat mereka sudah melihat. Kita berenang. Kesukaannya berenang. Atau hanya sekedar misalnya kita melukis bareng. Atau hanya sekedar karena saya di rumah itu perempuan semua. Maka eksplor di dapur itu adalah hal yang paling menarik. Kadang mengodit juga ikutan. Hanya kita membuat martabak kesukaan. Pakai saus ada yang beli ini, ada yang beli. Siapa yang beli, siapa. Ramai jadinya gitu. Aktivitas HP itu tidak menjadi satu hal yang utama. Emang sepertinya teori. Tapi ini yang kami lakukan selama ini. Dan bisa ya Umi ya? Tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita mau. Masalahnya kita mau tidak gitu. Kan ibu-ibu itu cenderung kalau sampai rumah pengennya nyantai. Tidak. Justru rumah itu adalah sekolah pertama dan utama yang khususnya tidak boleh berkurang sedikit dengan petumbuh kembang anak. Semakin berkembang anak semakin butuh macam-macam di sekolahnya itu. Dan dia harus mendapatkan semuanya di rumah. Sekolah, lingkungan, itu ada tambahan saja. Untuk menguji materi yang didapatkan di rumah itu benar gak sebenarnya. Terus itu sebenarnya kita akan menghadirkan orang-orang yang berkualitas. Bersama Al-Quran lebih berkualitas lagi karena Allah sudah menjanjikan. Ini kan sukses mendapat penghargaan program One Day One Juice Jawa Barat. Bagaimana bisa dikasih contoh pola menanamkan pada anak supaya terbiasa membaca Quran dan kemudian bisa hafal. Kalau menghafal, memang ada dua ya. Kalau menghafal itu mereka belum bisa membaca juga sudah kita tanamkan. Dan kita juga punya planning ya disebutkan dalam Quran. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dalam setiap diri membuatlah planning untuk apa yang akan dilakukan di hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan mengabarkan apa yang kamu kerjakan. Membuat planning saja oleh Allah dijadikan sebagai langkah-langkah takwa. Jadi saya pikir setiap keluarga perlu membuat planning. Bukan hanya jumlah anaknya, bukan hanya nanti pekerjaan anaknya, sekolah anak planning itu adalah anak ini mau berkarakter apa. Bagaimana? Termasuk juga dengan Al-Quran. Karena setiap orang tua bertugas untuk mengenalkan Allah dengan baik, mengenalkan Rasulullah dengan baik, mengenalkan Al-Quran dengan baik, mengenalkan sejarah Islam dengan baik, dan mengenalkan peran-perannya di dunia. Lima poin ini adalah satu bentuk tanggung jawab yang sangat utuh sebagai orang tua kepada anak. Kepada tentang Al-Quran, maka sejak kecil kita ajarin. Sebelum dia bisa membaca atau bisa berbicara, kita bacakan yang namanya fungsi telinga itu dia hidup sejak usia 4 bulan 10 hari. Masa kita tidak gunakan, mendengarkan hal-halnya. Jadi saya pikir saat kita mensterilkan, pas dia bisa bicara Alhamdulillah, bisa membaca Al-Fatiha, bisa membaca surat-surat pendek, dan kita buat planning. Usia 5 tahun, 1 juh selesai. Saya pikir kita bisa melakukan itu kalau kita mau, gitu kan. Ternyata saya juga, Alhamdulillah, tidak diberikan kesulitan. Ternyata mudah sekali. Dengan cara bagaimana? Ya, kita berkomitmen. Kalau pagi anak itu bangun, kita langsung membaca doa, membaca surat itu, terus diulang-ulang. Dan anak-anak itu pengulangannya tidak sebanyak seperti kita. Kita 50 kali kadang juga masih lupa. Anak-anak 50 kali itu tertulis dengan sangat rapi. Sampahkan kita sebutin satu-satu. Waktu itu saya punya planning begitu. Kita punya planning begitu. Ya, usia 5 tahun, selesai sholat, selesai Al-Quran, satu juh. Meskipun saya juga melihat bahwa karena kecadelannya, mungkin juga makhluk hurufnya tidak bagus, dan sebagainya. Itu ternyata, Masya Allah, itu yang dilakukan untuk bagaimana anak-anak bisa menghafal satu juh di usia sangat dini. Bagaimana dengan habitnya setiap hari, bisa membaca satu juh, itu memang tidak mudah. Tidak mudah, Masya Allah, butuh sebuah komitmen yang sangat kuat dari orang tua. Dengan kesibukan yang hari ini, saya lihat tidak sedikit, tetapi komitmen itu, Alhamdulillah, harus selalu kita hadirkan. Disebutkan-disebutkan di dalam Al-Quran, Ketika orang itu bersungguh-sungguh mengharapkan sesuatu kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Ya Allah, saya ingin keluarga ini membaca satu juh setiap hari. Gimana caranya? Kita minta jalannya sama Allah. Itu dikasih, mulai dari menjampe-jampe anak-anak. Minumnya itu selalu saya doakan, Ya Allah. Berikan kemudahan dia untuk setiap, terus ketika masak. Makanya slow food itu menjadi satu karakter di sebuah keluarga yang insya Allah memperhatikan pembangunan karakter. Jadi yang suka makan fast food ini hati-hati, gitu ya. Jadi yang slow food kita hadirkan, terus kemudian kebersamaan memang harus sabar kita. Diawali dari setelah subuh, itu wajib membaca satu juh dengan gantian, itu pertama begitu. Gantian, terus. Terutama yang kecil-kecil, kalau yang kakak-kakaknya itu sudah selesai ya. Yang kecil-kecil itu gantian aja. Satu halaman, dia satu halaman. Kita nggak ikut. Kadang kita ikut sekali. Tapi kalau ada yang protes atau males, atau itu gimana? Ada, tapi kita ada konsekuensi. Jadi kalau dia tidak membaca Quran, dia tidak mendapatkan pelukan dan ciuman. Gitu aja. Oh, lucu juga ya? Kompensasinya bukan hanya materi ya? Sementara anak-anak itu paling senang diperluk. Kadang kalau tidur, kadang-kadang gantian itu sama bapaknya, Mang Odet. Kadang sih yang gede juga yang sudah lagi hamil 7 bulan itu juga, aku pengen tidur sama umumnya. Rebutan. Ternyata bonding itu membahagiakan kok, membuat hidup. Dan memang betul, saya mulai pernah melihat sebuah film tentang seorang anak yang sudah dipunis meninggal oleh dokter, karena diperlu penuh cinta oleh ibunya hidup lagi. Jantungnya bertak lagi. Jadi saya pikir, jangan meremehkan yang namanya bonding yang hari ini mulai dipisahkan oleh urusan-urusan HP, grup-grup WA, Instagram, atau Facebook, atau apa saja aktivitas-aktivitas. Jangan lupakan bahwa bonding itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat murah, tetapi kemanfaatannya yang sangat besar. Jadi memang itu subhanallah. Jadi seorang ibu, ya gitu lah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita berkomitmen untuk minima satu jus meskipun kita sendiri. Kalau kita ingin mencontohkan satu jus, kira-kira kita bacanya satu jus enggak ya? Kayaknya lebih ya, harus lebih ya. Jadi punya kekuatan, power gitu. Kalau anak-anak saya minta tiga kali hatam satu bulan, maka kira-kira masa kita tiga kali? Tiga kali, kayaknya sama dengan mereka. Ya harusnya lebih. Terutama mengaudit juga. Saya melihat sosok beliau, Masya Allah. Setiap malam, kalau sholat malam membaca Qur'annya panjang-panjang. Itu dilihat oleh anak-anak. Jadi mereka kadang-kadang iri. Cuman kalau sudah bareng, kan sholat malam kita juga setiap malam bareng. Oh sholat malam tajam berjamaah ya? Iya, sholat malam itu berjamaah. Tapi witirnya yang berjamaah. Karena kalau yang delapan, horokatnya ada yang delapan, ada yang empat. Itu tergantung panjang-panjangnya. Dan ada yang senang panjang, ada yang... Pendek suratnya. Tapi kalau witir kan standar. Surat Al-Ala, Al-Kafirun, tiga surat terakhir. Jadi buat mereka tidak pakai protes. Tapi kalau diajak ikut sholat malam, selain yang tiga witir itu, Dilan suratnya, Jangan panjang-panjang, maksimal satu halaman. Selalu begitu, yaudah, satu halaman. Ya saya pikir, itu hal-hal yang saya pikir bisa kita hadirkan di keluarga. Asalkan kita mau. Dan kuncinya adalah komunikasi. Oke, kita harus kembali jeda dalam KLCBS Special Interview Tentang peran ibu dalam menanamkan Al-Quran pada anak Bersama Umi Siti Muntana Odet, Istri dari calon wali kota Bandung, Bapak Odet Muhammad Daniel. Jangan lupa talkshow ini bisa didengarkan melalui streaming www.klcbs.net Juga bisa Anda saksikan langsung melalui Youtube ketik KLCBS Klik live now. Kami kembali setelah yang berikut. KLCBS Special Interview will be back in a few minutes. Dalam upaya meningkatkan keilmuan dan memberdayakan kalangan Tunanetra, Sam'an Netra Mulia akan membuka program pesantren Sam'an Daru Syudur. Program pesantren akan melahirkan pengajar baca tulis Al-Quran Braille, Hafiz Quran Tunanetra, dan Dai atau Motivator Tunanetra. Turut serta memberdayakan kalangan Tunanetra, Sampaikan dukungan Anda melalui BNI Syariah, Nomerekening 3001-008-009 Atas nama Sam'an Netra Mulia. Pada keterangan, tulis KLCBS. Untuk donasi langsung, kunjungi Sam'an Corner, Jalan Pasir Salam 29 Bandung, Senin hingga Sabtu. Informasi, hubungi 0812-216-2176. SMS atau WhatsApp 0815-7342-9999. Waduh, jualan di marketplace sebelah bukannya untung malah rugi. Makanya, buat toko online sendiri aja. Gimana caranya? Buat website di keywords.com. Kapasitas hostingnya besar dan high performance. Mulai Rp14.000 per bulan, Dan ada lebih dari 500 pilihan ekstensi nama domain. Di keywords, layanan bantuan pelanggan siap membantu 24 jam. Hmm, aku mau pesan sekarang. Caranya, caranya? Pesan melalui www.keywords.com Atau call center di 0804-1808-888 Keywords.com Reliable Fast Web Hosting with Reasonable Price Anda menginginkan pendidikan terbaik untuk putra-putri Anda? Sekolahkan di Bianglala, sekolah senyaman rumah, full pengembangan diri, membantu menumbuh kembangkan minat dan bakat anak dengan pendekatan art, music, sport, and good ethic. Sekolah Bianglala, Sari Endah, 19A Geger Kalong Telepon 200-8676 Informasi lebih lanjut hubungi 100.4 KLCBS 203-2452 Atau klik klcbs.net KLCBS KLCBS Special Interview Continues Masih anda ikuti saat ini KLCBS Special Interview Tentang peran ibu dalam menanamkan Al-Quran pada anak Bersama Umi Hajah Siti Muntana Odet Istri dari Calon Wali Kota Bandung Bapak Odet Muhammad Daniel Jangan lupa talkshow ini bisa anda dengarkan melalui streaming www.klcbs.net Dan juga bisa anda saksikan langsung melalui Youtube ketik KLCBS klik live now Dan kalau anda mau bertanya juga bisa sampaikan melalui SMS atau Whatsapp 0811-224-5299 Baik Umi Siti kita lanjutkan kembali Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana kebiasaan untuk menanamkan Al-Quran Bahkan juga tadi sulat tajud berjamaah ya Setiap malam Alhamdulillah setiap malam Tapi ngomong-ngomong kan itu tadi seperti saya sebutkan di awal Kan banyak orang itu ini fokusnya pasti dengan pendidikan formal Nah saya kalau boleh tahu bagaimana perhatian Umi terhadap pendidikan formal putri-putri Alhamdulillah Alhamdulillah anak-anak sekolah seperti anak-anak yang lain Saya tidak mengambil homeschooling Anak-anak biar punya banyak teman gitu ya Cuman memang sekolahnya memang kita pilih Kita tidak bertemu dengan sekolah Terus kemudian kita masukkan yang kadang-kadang orang-orang mengambil kriteriannya Ini favorit, ini favorit Buat saya yang favorit itu yang bisa menjaga ahlaknya dia Kemudian keinteraksi dia dengan Al-Quran Kemudian interaksi dia dengan Allah Dan dia mengerti tentang sejarah Dia mengerti tentang konsep diri Itu yang saya utamakan Saya jadi sekolah-sekolah yang seperti itu Meskipun kadang-kadang jaraknya jauh gitu ya Ada anak yang memang dari SD SD sampai kuliah itu formal semua SD Negeri ya sampai negeri SMA negeri Kemudian kuliahnya juga di negeri gitu ya Tapi ada yang mesantren satu Ada yang SD SD nya nyantri SMB nya biasa-biasa-biasa Ada yang Apa namanya SMB nya nyantri gitu ya Di Ashifah Burding School misalnya Itu anaknya gimana anaknya Tapi itu hasil dialog Dan kalau dari sisi akademik Saya tidak terlalu banyak menuntut mereka Menuntut mereka Tetapi bakat-bakatnya selalu kita Kita kembangkan Ada seorang anak dari Salah satu dari tujuh putri itu Putri kami itu Saya pikir saya berharap dia menjadi seorang dokter Saya sudah cerita-cerita Tapi tidak nyuruh Cerita-cerita Kayaknya senang ya Kalau di rumah ini ada Dokter atau perawat Ini umat-umat ini Kalau nanti sakit atau apa Gampang Itu sudah sangat diharapkan Ternyata dia membeli yang lain gitu ya Ketika nilainya bagus di sekolahnya Bacaan Qur'annya Hafalannya Tapi ketika ditanya Apa kata dia Saya mah mau ditata buka aja umi Tata buka dalam hati Tuing-tuing Kepala ya Kalau buka Tata buka mah bisa belajar ke umi dalam hati Tapi saya nanya Kenapa tata buka Nanti saya bisa mendidik anak Bisa tetap bisa berpenghasilan Dan Seperti kata umi juga Bahwa Makanan itu adalah bahasa cinta keluarga Saya ingin berkhidmat Ternyata Anak itu Masya Allah Sudah membayangkan Di usia yang masih belia Ingin punya keluarga yang sakinah Mawadah warung Buat saya Aduh selesai Ternyata Ketika kita memiliki Anak Anak perempuan Salah satu yang harus Evaluasi adalah Kematangan Ketika dia akan berkeluarga Makanya Alhamdulillah Dari tujuh putri kami itu Ketika usia 20 21 tahun Sudah pada menikah Nomor 1 21 tahun menikah Yang nomor 2 21 Setengah Mau 22 Adiknya 20 tahun Karena jaraknya cuma 5 hari waktu itu menikahnya Jadi hari ini Adiknya 5 hari kemudian Kakaknya Karena pas menikahkan adiknya itu 5 hari sih 7 hari ya Menikahkan adiknya itu Kakaknya merasa di Ya biasa nangis gitu ya Terus saya bilang Ini kalau ada Jodoh hari ini Umi nikahkan hari ini Ternyata jodohnya memang datang Salah satu tamu kami Yang kemudian kita nikahkan 7 hari kemudian Jadi setelah itu Ya saya pikir Kematangannya Jadi kita melihat Dan usia 20-an awal itu Sudah matang ya Ya Ini yang nomor 4 Tahun kemarin menikah Maksudnya hari itu Sekarang 21 tahun Kemarin 20 tahun Setengah lah ya Jadi saya pikir Kita ini mau ngapain sih Hidup di dunia Kalau anak kita pengen Oh anak saya pengen jadi dokter Ya gak apa-apa Jadi dokter Saya setuju sekali Sampai S2 Tapi bukan kemudian S2 Kemudian dia tidak bisa Belajar bahwa tahapan berikutnya Yang harus cepat dia Cepat atau lambat Cepat lebih baik Begitu ya Untuk Mensakinahkan dirinya Itu kan bagian dari Sakinah Al-Quran Ya Al-Quran itu semakin Implementasi Al-Quran itu terbesar Itu adalah ketika setelah menikah Gitu kan ya Tentang pernikahan Tentang suami istri Blah-blah-blah Manyak Fikih Puasa aja di dalamnya Ada pernikahan Gak bisa memplementasikan Tentang bagaimana Suami istri itu ketika masuk Bulan Ramadan Kalau dia tidak menikah Bulan Betul gak Saya pikir hal-hal seperti itu Ini yang ketika mencari sekolah Itu kita Persiapkan Terlebih dahulu Ada yang Untuk lindah Yang nomor tiga itu Dia bilang Ami saya gak kuliah Katanya Saya mau menyelesaikan Saya sujud syukur Alhamdulillah Dalam hati ya Dalam hati ya Allah Dia tidak Dia akan menginfakan waktunya Untuk beriklimah pada Al-Quran Dan Al-Quran itu adalah firmanmu Dan siapa yang bersama Kau berikan kemuliaan kepada Alhamdulillah dia sekolah di Madinah Setelah selesai Hafal Quran 30 Dia sekolah di Madinah Bersama suaminya Juga Hafiz juga Saya pikir Itu rezeki Dari Allah Ambil itu Saya pikir Kita sebagai orang tua itu Jangan terlalu ngotot Terhadap ego kita ya Lihatlah Petunjuk dari Allah Dalam Quran Ikutlah Ikutilah Dengan mengalir Terus istiqomah Emang gak Kayaknya gak sulit-sulit Dia umitnya Ngerasain Kata siapa ada Cuma sulit itu Tidak harus kita langsung Komunikasikan dengan manusia Komunikasikan dengan Allah Ya Allah Kok saya anak ini Kok super aneh ya Dalam hati Kok saya gak ngerti Tentang sifat-sifatnya Minta aja sama Allah Nanti Allah akan kasih tunjuk Pasti Allah itu Maha adil Maha mengerti Maha mendengar Maha mengetahui Dan Maha memberikan Apa yang kita harapkan Tapi Bagaimana dengan Kadang kan juga Ada pandangan orang Kadang kita sudah berusaha Untuk Sebaik mungkin Menanamkan apa yang Dilakukan oleh Seorang muslim Menanamkan Islam Al-Quran Dan sebagainya Tapi Kadang ada pandangan orang Yang Kadang kita ada yang juga Yang gak kuat gitu Ini bagaimana Apakah ada Kok gak begini Kok gak begitu Anak-anaknya Bagaimana menyikapi Yang seperti itu Alhamdulillah Sampai hari ini Prinsip-prinsip kami Pertama juga Agak dijibir ya Oleh Masa sih Kayak gitu Terus dalam hati Ya Tidak harus selalu Kita tanggapi ya Karena apapun yang dilakukan oleh kita Manusia kadang Dengan logik-logikanya Dengan Mungkin Terbatas pengetahuannya Serta Pemahamannya Kadang-kadang juga Pokoknya jangan Menjastis Bahwa ini adalah Prinsip Islam Kalau ini prinsipnya Islam Insya Allah Allah akan melihakan Begitu Cara menikah Sampai hari ini Menikah itu misalnya Gak pernah pakai undangan Saya Empat-empatnya Kemudian Kalau menikah kan Mereka Gak pakai gentong Orang kalau rumah Nyari gentongnya mana Loh Saya itu minta doa restu Bukan minta upload Misalnya contohnya Itu prinsip Kemudian mempercepat Jadi Ada yang menikah Cuma sehari Senin Diputuskan Rebu nikah Kan gitu Rebu ketemu itu Yang nomor dua Kalau yang nomor satu itu Dari Dapat data Sampai Menikah itu Hanya tiga minggu Jadi pas dikitbah Menikah Yang nomor dua Yang nomor dua Yang nomor tiga dulu Yang menikah Anak saya nomor tiga itu Calonnya datang Sore jam lima Jam delapan malam Diputuskan Itu hari Senin Hari Rabu Soringnya menikah Kemisnya udah ditinggal Kemadina Nah pas menikahkan Hari Rabu sore itu Kakaknya nangis itu Kemudian Salah satu tamu saya Ternyata Mau Artinya Dipertemukan untuk menjadi Bersama kami Antara orang tua ya Karena anak-anak Gak ada pacaran Seminggu kemudian Kita nikahkan Yang nomor empat Juga sama hanya Dua minggu Yaitu yang sudah Hafid dan Sekarang lagi S3 di Madinah Enggak di Jepang Oh di Jepang Kalau dilihat studinya Ternyata Mesipun tadi Fokusnya tidak Kepada pendidikan formal Studi yang formal Juga tidak terbengkalai Alhamdulillah Semuanya lancar Nilainya memang tidak Istimewa Tetapi Alhamdulillah Masuk IPB juga PMDK dipanggil Memang gak juara satu Kayak orang-orang Eh saya mah Ya anak-anak saya Mungkin saya sendiri Juga mengukur lah Saya sendiri juga gak Pinter-pinter amat Kan dari genetik Tapi saya pikir Kecerdasan itu Tidak harus diukur oleh Akademik Tapi dari sisi kematangan Dari sisi Oke Kita harus kembali Jadah lagi nih Umi dalam KLCBS Special Interview Tentang peran ibu Dalam menanamkan Alkuran pada anak Bersama Umi Haji Siti Mumtana Odet Istri dari Calon Wali Kota Bandung Bapak Odet Muhammad Daniel Jangan lupa Talkshow ini bisa Anda Dengarkan melalui Streaming www.klcbs.net Dan juga bisa Anda Saksikan langsung Melalui Youtube Ketik KLCBS Klik Live Now Kami akan kembali Setelah jeda berikut SMP SMA Tunas Unggul Sekolah dengan konsep global Telah bekerjasama dengan Sekolah di Australia Korea Selatan Dan Malaysia Mengedepankan karakter Dengan penguatan keislaman Serta kurikulum yang inovatif Agar putra-putri Anda Religius Santun Percaya diri Terampil Cerdas Open-minded Serta Go International Sekolahkan ke SMP SMA Tunas Unggul Jalan Pasir Impun 94 Sukamiskin Bandung Telepon 8778 9420 8778 9420 Gimana dokter Kondisi istri saya Bapak yang sabar ya Ginjal istri bapak Sudah tidak berfungsi dengan baik Aduh Jadi harus gimana ya Tenang pak Santosa Hospital Bandung Kopo Memiliki pelayanan cuci darah Dengan fasilitas sangat baik Dan didukung oleh dokter ahli Yang kompeten di bidangnya Tapi Biaya cuci darah kan mahal sekali dok Untuk pelayanan cuci darah Di Santosa Hospital Bandung Kopo Kan bisa pakai BPJS Jadi gratis pak Santosa Hospital Bandung Kopo Memiliki pelayanan cuci darah Bagi penderita gagal ginjal akut Baik dengan atau tanpa komplikasi Ditangani oleh dokter dan perawat Yang terlatih dan bersertifikat Mesin hemodialisa dengan teknologi mutahir Serta ruang hemodialisa yang nyaman Dan tersedia ruangan khusus isolasi Bagi pasien infeksi Juga tersedia ruang training Dan tindakan continuous ambulatory peritoneal dialisis Santosa Hospital Bandung Kopo Jalan Kiai Haji Wahid Hashim 461-463 Bandung Informasi unit hemodialisa 022-542-80333 Santosa Hospital Bandung Kopo One Stop Health Services KLCBS KLCBS Spesial Interview Continues Kita lanjutkan KLCBS Spesial Interview Bersama Umi Hajah Siti Mumtana Odet Tentang peran ibu dalam menanamkan Al-Quran pada anak Tadi sudah banyak contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Umi Siti Yang kalau lihat ceritanya sih kayaknya gak terlalu susah Tidak terlalu penuh tantangan Tapi asli itu sangat Kebanyakan orang sangat sulit menerapkan itu Nanti kita akan bahas tentang bagaimana Umi bisa teguh dengan prinsip yang dijalankan Yang bukan hanya teori tapi juga bisa dilaksanakan Baik jangan lupa talkshow ini dapat Anda dengarkan melalui streaming www.klcbs.net Dan juga bisa Anda saksikan langsung melalui Youtube ketik KLCBS Klik live now Baik Umi kita lanjutkan kembali Seperti tadi saya tebutkan Itu semuanya tidak mudah Sangat tidak mudah kalau menurut saya Karena kebanyakan sulit untuk melakukannya Nah ini sesuatu yang melawan arus itu memang tidak mudah Nah ini bagaimana Umi bisa teguh gitu Bisa kuat untuk tetap melakukan itu Misalnya gitu ya Pejabat tapi kok misalnya menikahkannya begini Nah itu bagaimana Umi Tetap bisa teguh dan tegar memegang itu Sebenarnya pertama adalah prinsip Ketika prinsip itu kita yakini adalah sebuah kebenaran yang hakiki Yang harus kita perlihatkan Siapa lagi sih yang akan melihatkan kalau bukan kita Mumpung kita lagi di atas ini di etalase dakwah istilahnya Semua orang bisa melihat karena transparan kita ini di atas Ya saatnya kita jadikan ini sebagai peluang untuk memberitahukan kepada mereka Bahwa prinsip-prinsip Islam itu pertama tidak ribet Sangat mudah Sangat hikmat Husyuk Dan insya Allah berkah Itu yang penting Insya Allah berkah Berkah itu bukan karena sesuatu yang lamor Semua orang bertepuk tangan Yang like jutaan Bukannya itu Ini yang saya pikir prinsip-prinsip itu tidak lain Tidak bukan siapa yang mengajari Allah SWT dalam Al-Quran Bahwa Allah lebih suka pada orang yang suka selalu Merendahkan dirinya Hatinya ya di hadapan manusia Merendahkan dirinya di hadapan Allah Saya pikir humble itu menjadi salah satu Yang harus senantiasa hadir Termasuk juga tawadu Tapi prinsip-prinsip ini harus kita kuat Ini loh dari Islam Itu kalau saya lihat begitu Kemudian yang keduanya Ketika prinsip itu sudah menjadi salah satu perangkat yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita Kita pun juga kemudian Kalau buat orang lain kita memahami Kalau buat kita sendiri itu sangat strik Jangan kebalik Kalau buat kita gak apa-apa lah Kita mengingat Tapi ke orang lain harus begini Saya pikir Kalau pada diri sendiri harus Kalau ke orang lain ya orang lain Baru bisa segitu Ini prinsip itu yang kita juga lakukan Sehingga kita selalu memahami bahwa Oh yang belum sampai ke sana kok mereka Ya harus kita ajak Mereka sampai mengerti bahwa Prinsip Islam itu Masya Allah luar biasa Mendidik anak dengan Al-Quran itu adalah Semulia-mulianya Orang tua Mendidik itu adalah Menitipkan Al-Quran di dalam kehidupannya Bahkan disebutkan oleh Salah satu hadis Rasulullah SAW Seorang anak yang muhafad Al-Quran Al-Quran itu akan bercampur dengan daging dan darahnya Bayangkan gitu ya Jadi matanya Lisannya Apa yang ada di dalam Di dalam pikiran otaknya Perjalanan Mekanisme di dalam otaknya Tidak dan tidak bukan adalah Bagaimana dia Mengapukan Allah SWT Saya pikir prinsip-prinsip itu Harus kita pegang kuat Ya kalau buat saya sih Dan Mang Odet Di keluarga Itu sudah menjadi Gambaran setiap hari ya Jadi Kita sudah tidak ada dusta diantara kita Si Mang Odet pengen gini Enggak Sama Mang Odet pengen gitu Ya saya pengen begitu Umi pengen begini Mang Odet pasti pengen begitu Karena memang Sudah sama Sudah satu visi Sudah satu misi Bahwa kemuliaan terbaik adalah Memberikan bendi Karena Al-Quran kepada anak itu Wajib juga Kepada cucu-cucu juga Wajib Memilih Menantupun dari empat itu juga Karena Al-Quran Bukan Oh dia ganteng Terus kemudian apa lagi Sekolahnya tinggi Gitu ya Kekerjaannya atau Karirnya bagus Enggak juga gitu Kalau lah seandainya Ada Yang nempel dengannya Oh dia lulusan Menantus saya nomor satu S2 dari ITB Menantus saya nomor dua Sekarang S2 lagi Di Malaysia Yang nomor tiga Di WIM Universitas Islam Adina Yang nomor empat Lagi di Osaka Mengambil S3 Farmasi Saya pikir Itu yang lain-lainnya Tapi mereka Orang-orang anak-anak yang Ya saya kami bangga Bahwa Allah Diberikan kemudahan Bahwa mereka adalah Orang-orang yang mencintai Al-Quran Berinteraksi dengan Al-Quran Bahkan Menantus saya yang keempat itu Hafidh Al-Quran Dengan Kiro Ashroh Kiro Ayu 10 Padahal Buhari Muslim Sudah hafal Hadis Tapi jurusannya adalah Farmasi Saya pikir Ya itu marizki Dari Allah Hal-hal yang kita Kembalikan lagi Bahwa ini adalah Pemberian dari Allah Karena apa? Karena kita mencintai Al-Quran Ingat Sebuah keluarga Mencintai Al-Quran Dan menghadirkan Al-Quran Sebagai sebuah Interaksi kemuliaan Maka Allah akan Mulihakan Dengan cara-cara Allah Yang kita juga Mengikuti saja Takdir itu Tapi tetap harus Isti 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 koma Itu tadi ya Isti koma ini Saya pikir Kalau kita bahas Agak panjang Tapi kuncinya apa Paling utama Isti koma itu adalah Kayak mata kuda Jangan kiri kanan Kemudian kita lupa Isti koma Prinsip nilai itu Ya itu Kita kejar Karena sesungguhnya Ketika kita memegang Prinsip-prinsip itu Allah berikan mujizat Masya Allah Doa kita dikabul Hidup kita juga Lebih tenang Anak-anak kita Juga lebih nurut Lebih tenang itu Bukan berarti Lebih mudah kan ya Kadang orang suka beransumsi Wah jadi mudah Berarti Sebenarnya bukan ya Tapi menghadapi sesuatunya Lebih tenang dan lebih baik Tenang Tenang Karena apa Dikasih tunjuk Ada masalah begini Sebentar Kita gak langsung Menjadikan emosi itu Di depan Sebentar Anak ini kenapa ya begini Si ini kenapa ya begini ya Digumpulin Kita musyawarah dulu Hei itu Itu gini 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 Si ini gini gini Anak saya biasanya Ada anak Anak saya itu suka Mi Tahu gak Ini itu gini gini Coba umi gini gini Masukkan Oh saya gak tau Dikasih tau sama Anak-anak Berarti kita selain Kita panggil Kita ajak ngobrol Bahkan dengan cara-cara halus Kita ajak seneng-seneng dulu So ikut umi dulu Pergi kemana Ikut Gitu ya Terus kemudian Baru kemudian Ya kita bersiap begini Kadang kita Menasihati anak kita Dengan memperlihatkan Nasihat kita kepada orang Ya ibu Ibu teh harus gini 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 Teteh harus gini Gini Padahal untuk anak kita Supaya anak kita juga Kalau langsung Kamu harus gini 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 Siapapun Yang ketika Dinasihati langsung Begitu Tidak semuanya langsung Bisa menerima Jadi kita punya Harus tau jalan-jalan Itu istiqomah Itu ya Istiqomah Kalau ada masalah Cepat diselesaikan Gak boleh ditundah Harus diselesaikan Karena Kalau numpuk Nanti jadi bom waktu Itu berbahaya sekali Karena kita tidak kuat Sementara Beban kita Amanah di Pemuda kita Banyak ya 2,4 juta Penduduk Kota Bandung Hari ini Emang tidak mau Melabuhkan Harapannya kepada kita Untuk dibimbing Dikasih keteladanan Diajari dibina Plus diberikan kemudahan Mengakses-akses Yang membuat mereka Lebih mulia dari Kehidupan sebelumnya Ini kita sudah di penghujung acara Umi Sepertinya masih banyak ingin Iskali dari Umi Tapi Nah ini bagaimana dengan Tentu banyak yang ingin Seperti Umi Jadi ibu yang bisa Subhanallah begitu ya Bisa membimbing Anak Quran Ibadah Islam Dan Berpegang Teguh pada Prinsip Islam Dan itu sudah Dijalankan Sudah terbukti Memang itu yang Memang kita harus lakukan Sebagai seorang Setiap Muslim Nah Kalau yang ingin memulai Ya tidak ada kata terlambat Untuk memulai Bagaimana memulai Untuk ini Terutama Semakin mendekatkan Dengan Quran Berinteraksi lebih dekat Dengan Quran Ini bagaimana Memulainya Bagi mereka yang belum Ya Yang pertama adalah Niat yang kuat ya Niat Doa yang kuat Minta sama Allah Ya Allah Saya ingin diberikan Kemudahan Untuk bersama Quran Untuk mencintai Quran Untuk selalu Hadir ketika Panggilan hati Ingin bersama Quran Dipenuhi itu Perbaiki hubungan dengan Allah Minimal adalah Solat-solatnya Kita perbaiki Kemudian interaksi Dengan Qurannya Diperbaiki Kemudian Cita-cita kita Diperbaiki Cita-cita kita Kemarin apa-apa Yang perlu kita revisi Cita-cita dunia Mah hanya sementara Kalau hanya sekedar Cantik saja Terus kemudian Kaya saja Terkenal saja Saya pikir Itu bukan cita-cita Cita-cita kita adalah Tidak lain Tidak bukan Meneruskan kemuliaan Yang pernah digoreskan Oleh perjuangan Rasulullah Dengan Al-Quran Sebagai fondasi Saya pikir Itu yang harus kita Utamakan Maka kita akan Memperbaiki Habit kita Keluarga kita Termasuk juga Lingkungan teman-teman Yang harus ada Di sekitar kita Dan model-model Perjuangan yang bisa Kita hadirkan Dengan potensi Yang kita miliki Saya pikir Ketika kita melakukan itu Allah SWT Sudah memberikan Hidayah yang luar biasa Jadi kuncinya tadi Niat kuat Dan doa Yang minta untuk Terutama yang Itu yang paling penting Baik Umi Siti Terima kasih Atas syaringnya Mudah-mudahan Ilmunya bisa Kita terapkan Karena memang Sekali lagi Itu yang Perlu kita lakukan Yang harus kita prioritaskan Yang untuk Menunjukkan bahwa Islam itu Sebenarnya tidak Ribet Islam itu mudah Baik Sekali lagi Terima kasih Mudah-mudahan Banyak manfaat Yang bisa kita ambil Dan mudah-mudahan Umi Siti Muntana Odet Juga bisa diberi jalan Untuk bisa menjadi Semakin Punya Akses terus Menjadi uswatun hasanah Bagi masyarakat Di Bandung ini Dan Saksikan rekaman Talkshow ini Secara lengkap Melalui Youtube Ketik KLCBS Umi Siti Odet Peran ibu Dalam menanamkan Al-Quran pada anak Dan sekian KLCBS special interview Bersama Umi Hajah Siti Mumtana Odet Istri dari Calon wali kota Bandung Bapak Odet Muhammad Daniel Sekali lagi Mudah-mudahan Bermanfaat Rias Kaibu Timuandiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baru saja Anda ikuti KLCBS special interview KLCBS 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 Terima kasih.